Komisi Pemilihan Umum RI membantah adanya penggelembungan suara untuk perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI dalam pilek DPR RI 2024. Melonjaknya publikasi suara PSI dalam situs KPU disebut akibat kesalahan sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap yang bukan merupakan dasar sah penghitungan suara. Hal ini dilontarkan oleh anggota KPU RI Idam Holik pada Senin 4 Maret 2024. Ia pun menjelaskan, dalam proses rekapitulasi berjenjang yang diawali di kecamatan, anggota PPK akan membuka kotak suara berisi formulir C hasil plano dan membacanya satu persatu. Hasil pembacaan itu kemudian diinput dengan file template formulir D hasil yang masih kosong lalu dikirim lewat Sirekap. Setelah itu, formulir itu diserahkan ke para saksi dan para pengawas kecamatan untuk dicek kembali. Selanjutnya, formulir itu ditanda tangani dan diunggah ke Sirekap. Sebelumnya, suara PSI yang dicatatkan dalam menu hitung suara Sirekap lebih besar dari formulir model C hasil di beberapa TPS. Kendati demikian, perolehan suara PSI pada formulir D hasil tingkat kecamatan pada sore ini sama persis dengan formulir C hasil TPS. Contohnya, di TPS 004 Cikerai, formulir hasil penghitungan di TPS model C dan kecamatan model D sama-sama menunjukkan hanya dua suara untuk PSI meskipun di Sirekap tercatat 44 suara. Formulir D hasil ini nantinya akan diunggah ke Sirekap pada menu rekapitulasi, bukan hitung suara. Hingga saat ini, dokumen tersebut masih dalam proses unggah ke Sirekap. Berikut rincian contohnya. Terima kasih telah menonton!